Martabak manis, terang bulan, atau kue Bandung? Ini dia asal-usul dari nama ketiganya. Kids, siapa yang suka makan martabak manis, terang bulan, atau kue Bandung? Pastinya kebanyakan orang suka untuk mengonsumsi makanan ini. Martabak manis, terang bulan atau kue Bandung berbahan dasar adonan tepung terigu yang dimasak dan diberikan topping. Topping tersebut dapat berupa meses, keju, selai coklat, dan aneka topping lainnya sesuai dengan yang laku di pasaran dan permintaan pelanggan. Nah, sebenarnya yang benar itu martabak manis, terang bulan, atau kue Bandung ya? Hal ini terkadang masih menjadi perbincangan di tengah banyak orang loh. Meskipun punya sebutan yang berbeda-beda, pada dasarnya kedua makanan ini mempunyai bentuk yang sama. Ternyata perbedaannya hanyalah cara penyebutan namanya saja Kids. Biasanya masyarakat di wilayah Jabodetabek atau Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi menyebutnya dengan martabak manis. Nah, untuk warga Semarang, mereka terkadang punya sebutan khusus, yakni kue Bandung. Sedangkan untuk masyarakat Bandung sendiri, makanan ini malah banyak dikenal dengan sebutan terang bulan. Sebutan terang bulan juga biasa ditemukan di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Indonesia Timur. Awalnya, martabak manis atau terang bulan disebut sebagai hoklopan yang merupakan makanan khas dari Bangka Belitung. Makanan sejenis kue yang berbahan dasar tepung terigu ini dibuat oleh orang-orang haka atau hek di Bangka. Hingga akhirnya makanan ini pun tersebar ke seluruh Indonesia Kids dan tentunya juga masuk ke daerah di mana kamu tinggal sekarang. Hal ini yang menyebabkan nama makanan ini menjadi bervariasi dan berbeda dari satu tempat ke tempat lainnya. Meskipun namanya berbeda, rasa dari martabak manis, terang bulan, dan kue Bandung tetap sama kok, sama-sama lezat. Jadi, di daerah kamu tinggal, apa sebutan untuk makanan ini Kids? Apakah kamu suka makanan ini? Terima kasih telah menonton!